Intro Pemirsa Tuntas sudah permasalahan Mosi tidak percaya yang dilontarkan Bambang Supriano CS yang menginginkan Musdalup terhadap kepengurusan Alvi Ilva Kassel dibawah Komando Saud Natan Samosir ketika seluruh JPNT menyatakan dukungannya untuk kepengurusan Alvi Ilva Masa bakti 2022-2024 Pengurus Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia Indonesia Logistik and Forwarder Association Alvi Ilva Kalimantan Selatan terus bergerak menyelesaikan permasalahan yang ada pada anggotanya agar tidak mengganggu jalannya roda organisasi termasuk adanya skenario yang ingin merusak citra Alvi Ilva dibawah kepemimpinan Saud Natan Samosir Lontaran Bambang Supriano CS beberapa waktu lalu kini terbantahkan ketika jasa pengurusan transportasi di Banjarmasin baik yang menjadi anggota Alvi Ilva maupun yang belum terdaftar menyatakan dukungannya untuk kepengurusan masa bakti 2019-2024 dalam acara Coffee Morning yang diadakan di Ruang Rapat Pelindo Subregional Kalimantan selasa 20 Desember 2022 kini semua tudingan kepengurusan yang dianggap melanggar ADART maupun tidak transparan sudah terbantahkan karena semua JPT sepakat bersama-sama pengurus provinsi menjalankan organisasi secara solid melihat kondisi yang kemarin yang adanya bahasa kawan-kawan Bambang CS Mosi tidak percaya hari ini sudah terbantahkan dengan hadirnya teman-teman JPT baik yang terdaftar sebagai anggota maupun yang belum terdaftar pada tahun 2022 siap untuk mendukung kepengurusan DPLP 2019-2024 dengan solid karena kita sudah menjelaskan karena yang dituding kemarin bahwa ketua dibuat Mosi tidak percaya kurang transparan ataupun hal-hal yang lain hari ini sudah kita jelaskan semua dan teman-teman semua JPT bisa menerima penjelasan kami sebagai pengurus ALPI bahwa persoalan yang mereka utarakan itu adalah bohong-bohongan atau skenario yang dibuat oleh orang-orang tertentu yang ingin merusak citra daripada pengurus ALPI ILVA Kalimantar Selatan selain itu banyak masukan yang diberikan anggota pada diskusi tersebut seperti permasalahan sulitnya mendapatkan PMKO dari KSOP serta kekurangan stok solar padahal ALPI ILVA sudah diberikan jalur khusus dua SPBU namun nyatanya sekarang baru satu yang berjalan sementara AKR belum berjalan kedua permasalahan ini akan segera diselesaikan agar anggota JPT di pelabuhan tidak terganggu dalam mengangkut logistik karena kekurangan BBM solar diharapkan melalui pertemuan ini bisa memberikan solusi yang diharapkan mampu membawa kesejahteraan kepada semua pihak Eko Anggoro, BancarTV